Kita akan mengenal lebih dekat dengan sosok Gista Putri yang ada dalam sitkom The East. Ya, untuk itu kami hadirkan dalam sesi face to face with Gista Putri. Watch this, good people. Halo, Kak Gista. Hai. Kangen gak sih sama good people? Parah, kangen banget. Sekarang lagi ngapain? Kalorin remut. Warna apa tuh? Ini brown chestnut ya, Mas. Brown chestnut. Terus pernah salah warnain rambut? Atau potong rambut misalnya? Potong rambut jarang salah, karena mikir banget kamu potong rambut. Kalau warnain sering salah. Emang karakternya Kak Gista kayak gimana sih? Pemalu. Kak Gista kan pemalu, tapi kok bisa jadi penyiar sih? Oh, itu susah banget prosesnya. Mungkin anak-anak kreatif entertainmentnya sangat tahu gimana aku gemeterannya dan gimana aku sering dimarahin juga. Kayak pesaku aja tahu banget. Kak, mau nanya dong. Apa? Kriteria cowok favorit Kak Gista tuh seperti apa sih? Susah nih kayaknya jawabannya. Kriterianya ya? Hmm. Penuh dengan toleransi aja. Terus sekarang udah ada tuh? Ada dong. Gak berniat dikenalin ke good people nih? Nanti good people akan tahu. Gak perlu dikenalin, nanti akan tahu. Kak, katanya Kak Gista itu suka banget sama coklat, bener gak sih? Nih. Biasanya pakai coklat berapa? Banyak. Sekarang gak pernah, jarang. Takut gendut. Lah Kak Gista emang sekarang kilohannya berapa? Empat-empat. Dan itu udah dibilang gendut. Siapa yang berani bilang Kak Gista gendut? Gak ada. Tapi karena aku udah kebiasa kurus, jadi aku misalnya naik sedikit, orang udah berasa aku Gista gendutannya gitu. Jadi aku gak biasa. Kamu paling gendut berapa kilo sih Kak? Tujuh. Tujuh setengah sih. Kak, biasanya sebelum siaran, inius, ngapain dulu sih yang harus dilakukan? Baca materi atau berlalu sama partner? Bohong, katanya ke toilet. Baca materi atau berlalu sama partner? Enggak. Enggak perminya. Enggak. Siap. Iya deh. Kalau lagi nervous. Kak Gista. Iya. Laper gak? Banget, belum makan siang. Nih aku punya sesuatu. Baso, serius. Emang kenapa sih sama baso Kak? Oh my God. Jadi? Aku tuh mau dikasih apa aja atau sekenyang apapun. Kalau dikasih baso atau hujan, kasih dimakan. Sambolnya mana? Ini dia. Kalau baso, tinggal di basonya gak ada sambol gak mau. Tapi kalau ada sambolnya sebanyak ini, sika. Makasih. Sepatunya kok pake sneaker emang gak biasa pake high heels ya? Ini? Oh ini. Oh ini. Gak suka pake high heels. Gak bisa jalannya. Terus pegel. Terus gak fleksibel. Kemana-mana jadinya gak cepet. Sedangkan aku orangnya, kalau ngapain-ngapain tuh beneran yang cepet-cepet gitu. Gak suka yang bertele-tele. Jadi kayaknya sneaker tuh udah paling the best. Tapi udah dulu ya, soalnya ini udah selesai juga di salonnya udah kelamaan. Jadi mau pulang. Nanyi-nanyi nanti lagi. Oke? Enak ya face to face-nya dikasih sesuatu yang kita sukain gitu. Kalau Gisa sukanya baso. Kalau saya sih rumah mewah, mobil sport. Kalau Dominik? Oh diamond sama emas batang. Besok-besok kalau kita jadi bintang tamunya face to face, kita bakal dikasih semua itu. Yes! Amin.